Balik lagi di channel E-Football Tarkam Kali ini gue akan membagikan 5 dipot formasi tim atau detail dari seorang pelatih Yang memiliki gaya bermain penguasaan bola dan serangan balik cepat yang sama baiknya Sebelum lanjut, bakar dulu asap kedamaiannya Pertama, dari Liga Jerman, Bayer München Default formasi 4-2-3-1 Pelatih, Julian Nagelsmann Penguasaan bola, 70 Serangan balik cepat, 78 Apinitas pelatih, pemain muda Apinitas arti sederhananya di sini, pelatih ini sebagai booster untuk para pemain yang ditentukannya Contoh Nagelsmann ini Apinitasnya pemain muda Artinya, membantu para pemain muda perkiraan umur di bawah 23 tahun Untuk menaikkan level atau untuk memperoleh poin kemajuannya secara cepat Apabila masih belum max level Ketika para pemain muda ini dimainkan dalam pertandingan versus AI atau user match Lumayan, bisa mengurangi atau mengiri tiket untuk melatih pemain Kedua, dari Timnas di Eropa, Timnas Italia Default formasi 4-3-3 Pelatih, Roberto Mancini Penguasaan bola, 75 Serangan balik cepat, 70 Apinitas pelatih, pemain gelandang Mulai dari DMF sampai AMF Apinitas tadi sudah diulas, pasti sudah pada pahamkan Ketiga, dari Timnas di Eropa lagi Timnas Jerman Default formasi 5-2-2-1-4-9 Pelatih, Hansi Flix Penguasaan bola, 78 Serangan balik cepat, 70 Apinitas pelatih, pemain gelandang Keempat Keempat, masih dari Timnas di Eropa Yaitu, Spanyol Di pol formasi, 4-3-3 Pelatih, Luis Enrique Penguasaan bola, 80 Serangan balik cepat, 74 Apinitas pelatih, pemain gelandang Dan kelima, dari Liga Seri A Yaitu, Piemont TBN Atau Juventus Default formasi, 4-3-3 Pelatih, E. Tebaldi Atau masih Miliano Allegri Penguasaan bola, 75 Serangan balik cepat, 80 Apinitas pelatih, pemain bintang Atau para pemain yang memiliki bintang 5 Itulah kelima default formasi tim Atau detail pelatih Yang memiliki 2 kecakapan gaya bermain Dengan nilai yang tinggi Atau sama baiknya Stay dan support terus channel Eputbol Tarkang Jangan lupa like, komen, dan subscribe Serta share video ini See you Terima kasih